Nah tapi ternyata pada saat itu kan kami iseng shoot, kemudian kami publis di sosial media Eh ada beberapa teman-teman dari UMKM, karena saya sudah ngajar dari 2018 ya Terus dari teman-teman pemilik bisnis yang lain, nanya, itu apa Nis? Oh ini The Cold War Game nih, ini adalah buat belajar digital marketing Dan ternyata dari situ mereka, mau dong, mau dong, yaudah deh Terus akhirnya saya kepikiran sama Mas Mario, gimana caranya kalau ini Coba deh kita bikin buat teman-teman yang lain yuk Akhirnya kita iseng, ada beberapa kegiatan kerjasama Kita hadirkan The Cold War Game itu dan ternyata sampai sekarang Peminatnya juga luar biasa dan yang paling bikin senang Mereka memahami digital marketing itu tidak terlalu berat Tapi mereka semakin paham gitu Oh ini loh tahapan-tahapan yang harus kami lakukan Kemudian bisa belajar tentang membaca data Itu sih yang akhirnya kamu benar Jadi ini kita bisa belajar cara mengatur keuangan Seperti itu yang berapa? Iya ya, otomatis benar banget Saya juga baru sadar bahwa Oh iya ya, dengan cara ini ini juga proses namanya marketing planning Saya punya budget sekian Saya harus membuat produk sekian Saya harus melakukan pemasaran dengan budget sekian Efeknya berapa sekian sih yang bisa saya dapetin Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fanny Ramadhani dan rekan saya Septyana Cahyani Dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini Nah Kak Eka, hari ini kita akan membahas masalah yang spesial nih Kita akan selesuran bareng di hari ini Kita akan membahas masalah game nih Kak Masalah game? Jadi di Daku Indonesia ini ada sebuah program yang menggabungkan antara digital marketing dan game Begitu Kak Eka Wow, menarik sekali ya Kak Fanny Biasanya itu kan kalau misalnya kita belajar digital marketing itu lewat, hanya lewat seminar aja Dan itu bikin kita tuh kayak bosen gitu Tapi ini dikemas secara menarik lewat game ya Kak Fanny Betul, betul Konsep baru sih menurut saya Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita Kak Danis Kirana dari Daku Indonesia Kak Kita sambut bersama Halo Kak Danis Halo Kak Fanny Bisa disapa teman-teman tribuners yang ada di rumah Kak Siap, halo teman-teman tribuners Salam kenal, saya Danis Kirana Saya adalah co-founder dari Daku Beden & Communication Oke Terima kasih ya Kak ya Telah hadir di studio tribun jatim ini Untuk memberikan ilmu kepada tribuners yang ada di rumah Ngomong-ngomong Daku Bored Game ini ya Kak ya Ini kan menarik sekali nih Kak Dikemas untuk mengenal lebih dalam Lebih jauh lagi tentang digital marketing Nah latar belakang Kak Danis ini Membentuk digital marketing itu apa sih Kak? Oke Jadi boleh saya sedikit cerita ya Untuk latar belakangnya seperti apa Jadi Daku Beden & Communication ini Kami adalah perusahaan yang memang berfokus Di bidang komunikasi dan pemasaran digital Dan fokusnya lagi lebih ke strateginya Nah disitu Membantu mengkomunikasikan pesan Antara satu pihak ke pihak yang lain Untuk instansi, untuk korporat, untuk government Untuk relasi kami gitu ya Nah di dalamnya itu Perlu untuk membuat media komunikasi yang menarik Oke Kak Dan di Daku Studio Nah disitu tuh ada Pembuatan company profile, website, dan lain sebagainya Jadi memang proses kreatif kami lakukan disitu Nah di Daku Brand Communication sendiri Kami juga ada pelatihan-pelatihan Yang bergerak di bidang komunikasi dan pemasaran digital Dan khusus untuk pemasaran digital ini Kami udah mulai dari sekitaran tahun 2018 Dan sesuai dengan pengalaman yang kami lakukan Perlu ada suatu hal yang inovatif gitu ya Untuk bisa belajar digital marketing Agar tidak terbebani Tapi Jifster lebih senang Oke Tapi sebetulnya tantangannya sendiri Itu awalnya malah dari internal kami Dari internal sendiri? Dari internal sendiri Seperti apa Kak? Jadi ceritanya itu karena kami udah mulai menerima teman-teman magang Kita ada kerjasama dengan SMK Dengan teman-teman kampus Otomatis teman-teman yang internship Ataupun teman-teman yang menjadi tim kami Itu perlu punya pemahaman yang sama tentang digital marketing Oke Nah dari situ awalnya kami benar-benar manual Jadi ada yang masuk, kami ajarin secara bertahap Ada yang masuk lagi, kami ajarin secara bertahap Yang mana lama-kelamaan kami berpikir gimana ya caranya Untuk bisa membuat pembelajaran di internal ini Bisa lebih cepat dan juga efektif Oke Nah founder kami, Mas Mario Caksono itu Karena dia suka banget sama game Kemudian saya dan dia juga sama-sama fokus di edukasi Berhubungan dengan digital marketing Akhirnya punya ide gitu Gimana caranya kalau ngemas ini dalam bentuk game Dan muncullah dakoboard game itu Oke Jadi itu adalah inovasi sebetulnya yang kami berikan Untuk teman-teman yang bergabung menjadi tim Baik untuk tim inti ataupun tim magang gitu ya Yang internship Nah tapi ternyata pada saat itu kan kami iseng Shoot kemudian kami publish di social media Eh ada beberapa teman-teman dari UMKM Karena saya sudah ngajar dari 2018 ya Terus dari teman-teman pemilik bisnis yang lain Nanya, itu apa Nis? Oh ini The Coboard Game nih Ini adalah buat belajar digital marketing Dan ternyata dari situ mereka mau dong, mau dong Yaudah deh Terus akhirnya saya kepikiran sama Mas Mario Gimana caranya kalau ini Coba deh kita bikin buat teman-teman yang lain yuk Akhirnya kita iseng Ada beberapa kegiatan kerjasama Kita hadirkan dakoboard game itu Dan ternyata sampai sekarang Peminatnya juga luar biasa Dan yang paling bikin seneng Mereka memahami digital marketing itu tidak terlalu berat Tapi mereka semakin paham gitu Oh ini loh tahapan-tahapan yang harus kami lakukan Kemudian bisa belajar tentang membaca data Itu sih yang akhirnya kamu Menarik sekali ya pemirat saya Jadi mengamukan antara digital marketing dengan game gitu ya Karena digital marketing kan banyak materinya Ada SEO, ada ads, dan seterusnya Nah kalau di Dago Indonesia itu Lebih spesifik belajar tentang apa sih Untuk digital marketingnya? Siap Karena sebetulnya Ini ceritanya lagi nih Pada saat kami dulu tuh sempat Untuk menghandle proses kreatifnya teman-teman UMKM Dan ternyata memang disitu ada tantangan yang kami hadapi pada saat memberikan penawaran Kemudian melakukan proses untuk kreatifnya juga Dan ternyata pemahaman dasar dari digital marketing itulah yang masih belum tersampaikan Makanya Dago Board Game itu sebetulnya hadir Karena kita dasar banget gitu Nah sebenarnya dari gak hanya Dago Board Game yang sudah kami buat Jadi ada beberapa game yang belum kami publish bahkan Itu yang lebih awal lagi Mulai dari Desain Thinking Itu juga sudah ada gamenya Kemudian pemahaman tentang Aida Aishas Itu juga sudah ada gamenya Mohon doanya bisa Oke amin Karena ternyata ada kebutuhan lebih dasar lagi gitu Dan akhirnya Dago Board Game itu Nah pas pelatihan itu Oh sorry Pas lagi handle UMKM itu ternyata Beliau-beliau perlu ada pemahaman dasar Dan biasanya kami selalu sampaikan Boleh kita ngediain semuanya sendiri Tapi ketika sudah punya tim Palingkah kita tahu apa yang bisa kita sampaikan ke tim Nah that's why Dago Board Game ini ya Judulnya adalah Digital Marketing for Sorry Game for Digital Marketing Team Oke Harapannya teman-teman bisa memainkan itu untuk internal gitu Harapannya seperti itu Nah akhirnya di Dago Board Game sendiri Karena memang fokusnya di dasar yang tadi ditanyakan Fokus di mana nih Ya mulai dari apa yang jadi keinginan market Oke Kemudian misalnya kita mau bikin konten Konten yang seperti apa yang dibutuhkan market Terus konversi Setelah itu mungkin yang perlu lagi Yang tidak kalah penting adalah proses trustnya Jadi kalau sebagus apapun konten Tapi kalau trustnya itu nggak bagus Ya itu akan berkurang juga Proses sampai mencapai ke konversi Atau penjualannya misalnya Menarik sekali ya Kak ya Terus kalau yang menarik dari Dago Board Game ini apa sih Kak Kan ini kan kita tuh kan mengkaplikasikan secara nyata ya Kak Bukan hanya belajar tentang teori saja Seperti itu Siap Nah ini karena kami mencintai proses dan progres gitu ya Jadi Dago Board Game yang saat ini Itu ya yang sekarang Itu adalah hasil kami berproses mulai dari yang awal Yang fasenya itu tidak banyak Atau fasenya itu masih perlu ada pengubahan begitu Sampai akhirnya sekarang sudah mencapai tahapan final Oke Nah yang menarik adalah pada saat sebetulnya proses yang kami lakukan ini Bukan bermain gamenya Tapi proses untuk sharing sessionnya Jadi biasanya awal kami memberikan gambaran secara umum dulu tentang digital marketing Kemudian disitu kami ajak teman-teman yang belajar itu untuk problem digging Jadi masalahnya kita petakan bareng-bareng Karena biasanya yang bermain kan Kalau tidak internal biasanya para pemilik bisnis itu ketemu gitu lah Dalam satu table kita bahas digital marketing bareng Dan masalahnya beda-beda Atau kalau pas lagi di in-house training atau di internal itu Masalah dari masing-masing tim itu seperti apa Itu digali dulu problem digging Setelah problem digging Akhirnya kita mulai melakukan simulasi dengan Dago Board Game itu Terus mereka kita minta untuk mencatat poin-poinnya biasanya Terus kita sampaikan ada namanya get insight Apa sih insight didapatkan Baru kita sharing lagi Dari masalah yang sudah digali Kemudian dari simulasi yang sudah dilakukan Ditempuk atau dipertemukan dalam proses get insight tadi Setelah itu biasanya kami tanya Nah kalau sudah tahu masalahnya Sudah tahu harus ngapain Habis ini ngapain Nah itu pertanyaan dan biasanya Karena bermainnya ini tidak panjang waktunya ya Kurang lebih satu jam sebetulnya untuk efektivitas bermain Dan tambahan-tambahnya untuk problem digging tadi Biasanya pasca itu teman-teman ada request sendiri untuk Mau doang ada pelatihan lagi tapi khusus buat yang ini ya Oke Ada yang ini ya kayak gitu Oke Tapi ini pelatihannya untuk internal saja atau untuk umum? Jadi buat umum bisa? Buat umum bisa Oke kemarin terakhir ada salah satu event yang kami ikuti Dan disitu kami mempertemukan beberapa teman-teman pemilik bisnis Jadi pemilik bisnis, bisnis owner kumpul disitu Mereka ceritain masalahnya apa Oke Dan beberapa kali pun juga yang untuk internal Karena memang kami punya beberapa partner ya Partnership Terus yaudah kita main bareng nih Ya mungkin dijelaskan kepada sobat tribuner Terus kak, kira-kira kalau main itu persyaratannya apa aja sih? Dan bisa dimairkan berapa orang gitu? Siap Jadi untuk saat ini karena daco board game ini berbasis board game Kalau misalnya teman-teman bingung nih board game yang seperti apa? Kita lihat board game paling tua Kayak misalnya kikatur Oke Atau monopoli Nah skemanya seperti itu Dan untuk saat ini karena memang situasinya kita bermain secara offline Oke Itu paling efektif dulu pernah kami sampai 25 orang Jadi masing-masing table ada 5 orang Oke Itu efektif Atau misalnya untuk internal kami gak sampai tuh sekian gitu 10 orang itu juga sudah bisa untuk bermain bersama 10 orang Jadi 2 table gitu Menarik ya menurut saya Jadi yang mau ikut nanti bisa menghubungi kak Kirana ya Iya siap Jadi yang selanjutnya yang saya tanyakan adalah Dari board game sendiri Daco board game ini Menggunakan marketing mix gak? Terus gimana implementasinya? Oke Ketika ngomongin tentang marketing mix Kan kita juga mengenal ada 4P ada 7P gitu ya Sebetulnya itu akhirnya yang malah justru kami dari Daco itu mendapatkan banyak insight Itu pada saat ngajakin teman-teman di bisnis Ataupun yang pada saat pemilik bisnis berkumpul itu Ternyata skema dari satu perusahaan atau satu korporat atau mungkin community atau personal gitu Oke Beda-beda gitu Karena implementasi sendiri itu juga strateginya juga masing-masing Jadi itu diterapkan semua Karena kalau berbicara tentang board game Daco board game saya jelasin dikit ya Ada fase 1 Fase 1 ini ceritanya Daco board game itu Teman-teman simulasi menjadi marketer dari Pemilik bisnis interior Oke Jadi semua kita samakan fase Kita lepas background masing-masing Kita jadi marketer dari sebuah perusahaan interior Nah dari situ mereka mulai merancang Kira-kira akan membuat produknya berapa Kemudian habis itu mereka akan ngerin Kira-kira akan ditawarkan ke market yang mana Kemudian dari situ mereka akan membuat konten Terus dari konten itu ketika di mix and match kan Habis itu masuknya bisa mencapai konversi berapa Tahapan digital market yang dilakukan seperti apa Sampai dari apa simulasi dari fase pertama sampai fase keempat Dilihat nanti di fase lima dan seterusnya Itu bisa jualan berapa Nah yang menarik di Daco board game ini Setiap pemain itu punya boardnya masing-masing Jadi kami membuatkan personal board untuk masing-masing Ibarat ini adalah seperti perusahaanku nih Perusahaanku, perusahaannya Mas Fani, perusahaannya Mbak Eka Udah setelah itu di tengah itu kita juga ada board bersama Di situ mulai dari konversinya berapa Kemudian reach misalnya kita bikin konten seperti ini Akan dijangkau berapa ribu orang sih Itu ada simulasinya Kemudian ada lagi board yang khusus tentang trust Jadi seperti misalnya aku nawarin nih ke lima orang Tapi ternyata pada saat prosesnya ini Customer serviceku gak bisa meng-cover itu Otomatis trustnya itu akan turun Atau rasa percayanya Jadi disini digital marketing pun juga Mendukung proses brand loyalty ya dari customer Seperti itu Jadi nanti dilihat ya teman-teman Kalau mau coba juga Sepertinya boleh banget gitu Oke boleh lah teman-teman ya Harus praktek secara langsung ya Betul teman-teman tribuners boleh banget untuk cobain Jadi ini kita bisa belajar cara mengatur keuangan Seperti itu ya Mbak Iya ya otomatis bener banget Mbak Eka Saya juga baru sadar bahwa Oh iya ya dengan cara ini Ini juga proses namanya marketing planning Saya punya budget sekian Saya harus membuat produk sekian Saya harus melakukan pemasaran dengan budget sekian Dan efeknya berapa sekian sih yang bisa saya dapetin Bener Mbak Eka Bener banget Iya ya ya Dan juga ini kan Dago Board Camp ini kan hadir di eranya digitalisasi ya kak ya Jadi apakah kakaknya ini membentuk ini Untuk pemanfaatan digital marketing sendiri Iya betul Jadi sebetulnya pribadi ya Saya pribadi itu senang banget Ngasih sharing sama teman-teman gitu Karena pemahaman digital marketing ini sangat luas gitu ya Biasanya kalau di presentasi yang kami lakukan Digital marketing sangat luas Mau di part apa dulu nih Kita mau fokusnya nih gitu Nah karena digitalisasi sekarang juga Sangat mendukung gitu ya Dan ternyata Pada saat saya ngisi kelas misalnya Di beberapa kegiatan di luar pulau Atau di luar Malang gitu Ada nanya Menandas gak bawa gamenya Wah ya itu dia Berarti ada kebutuhan nih Saya kan melihat ini kan sebagai proses ini ya Ada kebutuhan yang muncul Sehingga kemarin diskusi gimana ya Kalau kita bikin online gitu Oke Nah ini mohon doanya Kami lagi merancang dan sudah Sudah berprogres sampai 50% Untuk proses digitalisasinya Via online Via online Amin Semoga terlaksana dengan baik ya kak ya Yang ingin saya tanyakan juga Jadi di Daku Indonesia ini kan baru kak ya Di Indonesia ataupun di Malang Raya gitu ya Jadi apa sih kak mungkin kendalanya yang bisa di share Untuk tribuners yang ada di rumah Oke ini Daku Indonesia nya atau Daku Board Game nya nih Daku Board Game Oke Daku Board Game itu sebetulnya kami udah merancang pas pandemi sih sebetulnya Karena melihat itu tadi Ini udah mulai pada masuk untuk internship dan lain-lain Nah untuk tantangan sendiri di Daku Board Game Jadi Daku Board Game nya adalah bagian dari Daku Indonesia Dan tantangan yang saat ini kami ingin untuk bisa selesaikan Tapi dalam proses Itu sebetulnya dengan semakin banyak teman-teman yang bermain Disitulah kami mendapatkan banyak insight untuk tetap proses mengembangkan dari Daku Board Game sendiri Dan bahkan ada beberapa game-game yang sudah kami rancang Ini masih dalam tahap brainstorming dan juga sudah masuk ke prototipe Itu sebetulnya berasal dari pasca teman-teman bermain Daku Board Game Oh gitu Jadi game-game yang belum sempat kami launching ini Itu juga berawal dari Oh ternyata pemahamannya perlu yang agak-agak geser-geser dikit nih Design thinking nya nih Atau pemahamannya dimana Oh proses pemahaman tentang customer journey nya nih Itu harus dibuatkan game sendiri Oke Itu sih tantangannya tapi sebenarnya itu menjadi peluang Karena prinsip kami adalah tantangan yang terjadi Itu adalah peluang besar yang bisa kami dapatkan Oke Kuat yang menarik ya Tantangan Daku Board Game ini kan untuk semua kalangan ya Kak Semua kalangan Khusus untuk marketer Khusus buat teman-teman yang berminat dan pengen mendalami digital marketing gitu Business owner bisa Teman-teman kampus SMK juga bisa Bisa banget Marketer pemula Atau apapun teman-teman yang bergerak di bidang pemasaran Wah saya jadi penasaran ini Seperti apa sih cara main dari Daku Board Game ini sendiri Siap Oke Oke lalu Daku Board Game ini nantinya akan ada di playstore ya Mohon doanya ini kami lagi ngerancang Mas Mani Mbak Eka Sudah Websitenya sudah ada Bisa dicek aja di dakogames.com Terus abis itu kalau misalnya mau tau aktivitas yang offline Itu di Daku Board Game Jadi daku bc slash daku board game Masih playstore Mohon doanya nanti kalau ternyata memang ada yang ingin berkolaborasi Let's go Oke Jadi nanti kita akan tampilkan juga ya kak ya Cara bermain di Daku ini kak ya Daku Board Game ini Jadi pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak muda Supaya lebih giat lagi belajar digital gitu kak ya Oke Yang pertama adalah teman-teman perlu menyadari bahwa kita saat ini ada di era apa Kita sudah masuk ke marketing 5.0 di mana kita tidak mungkin mundur ke 4.0 Sebenarnya tahun saya marketing 5.0 ini adalah gabungan dari marketing 3.0 dan 4.0 Di mana kita mengenal apa kebutuhan dari customer Oke Plus digital atau teknologi itu ada di marketing 5.0 sekarang Oke That's why digital marketing sekarang pun memang tidak semua bisnis itu bisa kita terapkan digital marketingnya Masih banyak banget bisnis yang proses konvensionalnya juga harus gitu Nah yang perlu dilakukan adalah kolaborasikan aja Dan kita benar-benar mengenal Misalnya kita punya bisnis nih teman-teman muda Dari teman-teman tribuners juga Kalau misalnya memang bisnisnya harus running di dua kegiatan marketing konvensional dan digital marketing Why not gitu Tapi kalau memang itu bisa fokus atau full di digital marketing juga kenapa enggak Nah kalau ingin belajar lebih dalam lagi Nantikan Daku Board Game versi online-nya Semoga itu juga bisa memberikan dan menambahkan insight buat teman-teman sekalian Dan buat teman-teman yang ingin join gitu kak di Daku Board Game ini hubunginya kemana kak? Oke nanti teman-teman bisa cek aja di website kami di dakobc.com slash dakoboardgame Nanti disitu akan ada proses mengarahkan teman-teman untuk mengisi form keberminatan dan kami akan follow up disitu Atau kalau misalnya aduh pingin cepat nih teman-teman chat aja di DM di Instagram Daku Indonesia Nah nanti akan difasilitasi oleh tim untuk bisa berkomunikasi lebih intens lagi Oke Oke baik terima kasih kak Dennis, kak Danis Kirana Iya terima kasih Kalo membagikan ilmu kepada tribuners yang ada di rumah ya Semoga ilmu yang kak Danis sampaikan bermanfaat untuk tribuners yang ada di rumah Amin Oke tribuners sampai disini dulu perjumpaan saya kali ini Saya Sebtiana Cahyani dan rekan saya Kani Ramadhani Dan juga kak Danis Kirana Kami tentu diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Jatap Sana Jatap Sini episode berikutnya Dadah 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 Dadah